Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu, kalau ada orang Bali, saya sangat bahagia sekali diantara para junior saya, Prof. Eri dan saya itu satu angkatan, kita tidak pernah tua tapi kita senior, kalian junior, itu murid saya, nanti ceritanya panjang, mulai-mulai nanti saya ini ya, jadi etika dokter dalam era disruptif, saya akan banyak nanti memberikan sesuatu, kalau saya bicara etik, nanti bosen semua, etik itu terjadi dari otonomi ini, 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 ini semua sudah tahu ya, tolong dibaca, nanti ini lebih kepada keadaan kita sehari-hari yang membumi, saya berdiri di sini tidak apa-apa ya, karena saya salah satu contoh bahwa ini adalah takdir Tuhan, Prof. Eri tinggi saya pendek, tapi saya selalu bilangnya saya kurang tinggi, tidak pendek, jadi kita harus tahu sebagai dokter, kita juga harus browsing internet, kita langganan semua berita-berita baru bahwa revolusi, namanya revolusi industri, yang pertama mekanisasi, kemudian produksi massal, kemudian otomatisasi, kemudian sekarang sudah dunia cyber, di mana cyber itu semuanya bisa dikendalikan dari jauh, seperti alat ini juga termasuk kendali jarak jauh, cyber physical system and the internet of things, jadi internet of things itu apa, IOT, semua itu sudah dikaitkan dengan internet dan sebagainya, dan sebagainya, juga kalau kita berhadapan dengan istri atau yang belum menikah pacar kita, kadang-kadang ngomongnya tidak langsung supaya tidak beri beni yang lain, tapi lewat whatsapp, berhadapan saja lewat whatsapp, saya tadi malam istri saya tidur di atas, saya di bawah, kita sudah mau turun, dia kalau tidak turun-turun ya saya whatsapp kamu jadi turun apa enggak, jadi namanya kenapa kok disruptive, kalau kita dulu memanjat seperti ini, sekarang itu sudah bisa pakai roket, apa itu disruptive, disruptive itu sesuatu yang populer yang isinya adalah alternatif dengan biaya lebih rendah, ya ingat biaya lebih rendah, dan kita sekarang sudah memasuki itu, mau tidak mau memasuki pemecahannya apa, nanti kita lihat, dan kita harus lihat, harus inovasi ini harus sustainable, sustainable itu artinya bisa dipertahankan terus, dan kita di sana dan kita ikut, tentu saja semua ini untuk sesuatu yang positif atau kemaslahan kita semua, dan biasanya semua itu teknologi, dan satu teknologi, kedua lower cost, kantor post sekarang hampir tidak ada yang datang ke sana untuk ngepostkan sesuatu, semua sudah lewat dulunya email, sekarang whatsapp bisa panjang-panjang, bisa dikasih lampiran dan sebagainya, itu sangat berubah sekarang, jadi kalau kita lihat ini adalah secara ilmiah kita lihat bagaimana performance dan inovasi itu akhirnya kalau teori pertama yang kita harapkan, ini bisa incumbents itu bisa lebih diminati atau berjalan terus, atau sesuatu yang baru, tapi tujuannya sama, bahwa tujuannya untuk kebaikan kita semua, dan sesuatu yang praktikal, yang praktis, sama saja ini, memang dengan disruptive era ini penuh gangguan, banyak perubahan, misalnya bisnis penerbitan sudah ada desktop publishing, industri kamera film kita lihat, online semua ada, yang terganggu bisa musnah, ada yang berbenah bisa tetap eksis, di dalam era ini kita manusia pun berbenah agar tidak musnah, siapa yang senang baca pocketbook itu ya, science fiction ya, kalau baca yang pertama itu berapa 10 tahun yang lalu itu ada next, itu bagus sekali, kemudian yang terakhir ini Dan Brown itu favorit saya, yang bukunya, pocketbooknya origin, asli bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun ada, dimana sebetulnya sudah ada spesies baru di dunia ini, namanya teknium, apa itu? Tidak lain adalah robot, nanti kita lihat, robotnya bagaimana, mudah-mudahan pada akhir dari ini saya terangkan bagaimana spesies baru itu nanti akan bisa, mudah-mudahan tidak terjadi, mengalahkan atau memusnahkan manusia, ini zaman dulu kalau pagi-pagi, saya tetap masih pelangganan Jawa Post Kompas, kita lihat korannya lebar-lebar, kalau kita di luar semua yang jualan juga laku semua, sekarang sudah menjadi seperti ini, digital semua, seperti digital, enaknya digital, jalan filmnya, ya kan, ada video klipnya, seperti gini, dan kita bisa dengarkan, kalau mau tidak diganggu, ya pakai headphone, jadi sangat lebih praktis lagi, dan ini ada baik, ada jeleknya, kita lihat, tetap kita ingat sebagai dokter, kita etik, ada jeleknya juga, ini, dulu beli ini, jadi kalau saya mau motret gitu, karena isinya cuma 36, dihitung, ini tinggal 4, kita mau motret apa saja, kalau sekarang tidak, potret 100, 200, tidak bayar lagi, semua cuma pakai SD card yang isinya berapa giga itu, dan pakai banyak macam-macam, sekarang sudah pakai ini, yang Samsung N10 Note, yang Huawei tidak tahu nomor berapa itu, kameranya bisa Leica, kemudian lensanya bisa 3, bisa 5, mau makro, mau zoom, bisa semua, dan alatnya kecil seperti ini, tidak seperti ini, hasilnya kurang lebih sama, karena ternyata kita tidak akan bikin yang besar-besar, paling cuma dilihat atau di print ya, seap postcard, ini juga, dulu kita cari hotel-hotel, Novotel, Hyatt, Hilton, sekarang tidak, AirBnB, bagaimana nyarinya, ini Thomas Cook, ini travel bureau ini, ini bangkrut ini, di UK asalnya saja sudah tutup, diganti sama ini, tiket.com, traveloka, dulu juga, saya masih sering ke, mau beli tiket Garuda, ke Hyatt, atau ke Citralen, Ciwo Mall, untuk beli, sekarang tidak, traveloka, saya pernah, di depannya, counternya Garuda, saya bilang, mas saya mau beli 2 tiket, istri saya dan saya, saya beli dulu ya, Surabaya, Jakarta, Y-Class, Y-Class itu, tidak bisa dirubah-rubah tanpa tambah, oke, sudah, harganya sekian, pulang balik, mas saya nyoba ya, ini kan sepi, saya pakai traveloka, lebih murah 100 ribu, mas saya minta seat ya, oh bisa, nanti dikirim email ya, dikirim email, emailnya dari Garuda, sudah tidak ada bedanya, jadi begitu, itu adalah disruptif, lama-lama nanti, counternya Garuda itu tutup, pegawainya kemana, itu pertanyaannya, nanti sampai kepada kita, ini juga, ini mulai, mulai, dulu bagaimana, zaman saya, mungkin zaman kalian sudah lain, bikin pelang, siapa yang bikinkan ya, pergi ke Embong Malang, ada tukang, bikin pelang nulis-nulis gitu, sekarang tidak, sudah, BPJS Kesehatan, ini, oh kalau dokter ini, mesti siap uang sekian ratus, ini ratus, ini sudah punya kartu, bisa gratis semua, korbannya cuma satu waktu, gitu saja, ini juga, nanti setelah yang di rumah sakit, semua masuk, E-medical record, jadi yang kertas banyak-banyak, ini disaring, selesai masuk ke sini, doanya, jangan sampai ada crash, gitu saja, jadi ada 12 inovasi, katanya akan mendatang, yaitu virtual reality, kemudian, ini sudah ada, ini, USG dengan HP, itu kan sudah ada sekarang, harganya yang, resolusi biasa-biasa, 20 juta, kalau mau yang color, dengan dokter, sekitar 40 juta, itu sudah dijual, bisa di beli di sini, nah ini nanti, drone ini sebentar lagi, asal tidak ada peluru kendali, untuk drone, ya kan, terus, kita, ini sekarang sudah ada, ada alodokter, ada halodok, dan sebagainya, tinggal pilih saja, mana dokternya yang cantik, kemudian, ini juga ada, kita bisa private messaging, bisa video conference, bagus, 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 dimana tapi nanti, kita bisa pilih, ini juga, ini juga disruptif loh ini, rumah sakit penang terbaik, dengan biaya terjangkau, rendah dan sebagainya, nah, lalu bagaimana kita nanti, kita hadapi, perubahan dari dunia nyata, ke dunia maya, dokter Brahman tadi sudah mengatakan, kita mau pilih mana, dunia nyata, atau dunia maya, persaingan antar, pelayanan medis, karena, sudah ada, belum yang praktek, di, klinik Alphamart, atau, grep dokter ya, kita tidak tahu, nanti akhirnya bagaimana, baik apa tidak, kita lihat nanti, waktu akan menentukan, pemenuhan kebutuhan pasien, keseimbangan kehidupan, pribadi dokter, ini contoh, saya mencoba, hybrid dulu, jamannya dulu, saya gurunya, Prof. Suwanto, mertuannya dokter Yusuf, beliau punya telpon, HP yang baru, itu besarnya, kira-kira, sebesar, 4 pisang, ijo itu loh, berat, saya bangga sekali, dipinjemi, terus saya telpon istri saya, eh, ini aku telpon, pakai, handphone loh, handphonenya berat, nge-charge-nya tiap 4 jam, sekarang kecil-kecil semua, bisa video lagi, ya, tapi kemudian, akhirnya pada waktu itu, terus saya bisa beli handphone Motorola, HP-nya, pasien tanya, dok nomor HP-nya berapa, saya bisa hubungi, oh tidak, ini khusus untuk rumah sakit, dan untuk keluarga, sekarang tidak bisa, jadi, sejak ada, banyak handphone itu, saya beli satu nomor, untuk pasien, tapi akhirnya nomor pribadi juga bocor, masalahnya, dia boleh WhatsApp, tetapi, dia akan WhatsApp, sewaktu-waktu, meskipun beberapa pasien, kebanyakan sih sopan, ya, kalau WhatsApp jam 2 pagi, saya sudah tidur, kemudian besoknya, baru saya baca jam 6, kemudian, dok, oh tidak dijawab, WhatsApp tadi malam, saya kesakitan, nah, itu di mana, saya hanya tahu jawab kita, ya, jadi, jadi itu, tapi itu sudah masanya sekarang, kita berdiskusikan nanti, ya, solusinya adalah adaptasi, 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 ya, kita mau kemana, adaptasi, semua itu berubah, semua berubah, BPJS, kita tidak lagi bisa, V for service, ya, semua itu sudah diatur BPJS, kita tidak bisa menentukan sendiri, dan semua itu kita diatur, terutama di Indonesia, termasuk saya sendiri, untuk lebih disiplin, ya, kita lihat tadi, kita sudah disiplin dengan waktunya, tapi kita jaga tetap etis dan profesional, bagaimana kita tetap etis dan profesional, dengan adanya disrupsi dunia maya, dan akses yang 24 jam, padahal di dunia maya, atau dunia cyber, kita itu telanjang, saya akan beri hadiah 500 ribu saja dulu, siapa diantara sini yang tidak punya akun sosial media, naik jadi 1 juta, semua punya, paling sedikit WhatsApp, ya, dulu ada BBM Messenger, itu sosial media juga, semua punya, padahal untuk mendaftarkan, mesti diminta, nama depan, nama akhir, tanggal lahir, pendidikan, istri, suami, anak, seperti itu, biasanya kita ngisi semua, ya kan, bangga ya, kita lulus dari fakta sedokteran, ini dan sebagainya, sebetulnya kita di sana itu telanjang, karena itu kalau Pentagon, mau cari rumahnya Dr. Brahmana, dengan Google Map, kelihatan di situ, ya, kirim peluru kendali, kemudian dengan, share my location, kalau Pentagon bisa lihat Dr. Askandar sedang di kantor, di, kirim peluru kendali, hancur ya, ya, tapi buat apa menghancurkan Dr. Brahmana, ya, kita punya, kode etik kedokteran Indonesia, bosan ini memang bosan ini, tapi tolong sekali-kali dibaca, dan kalau ada masalah dengan pasien, karena sekarang pasien itu pun bisa baca ini, ya, bisa baca ini, bisa baca semua peraturan online, ya, itu baiknya dan jeleknya online, betulnya bukan jelek, tapi itu mengontrol kita, sehingga kita menjadi lebih baik, ya, ini juga, ini contoh saja, ini saya buat fiktif, ya, saya waktu masih pakai, ini, nah, ini ada, hasil PA-nya, kemudian, yang tanya ini ternyata, bukan pasiennya, entah dia dapat dari mana, terus saya jawab, ya, memang dia sakit prostat, CA lanjut, sudah hormonal resisten, ini membuka rahasia jabatan, ya, satu ketika ini jadi masalah, juga kalau kita kirim-kirim antar sejawat pun hati-hati, dengan segala macam media sosial ini, karena yang terjadi adalah begini, ini apa ini, di tempat tidur ya, ya, kalau zaman dulu saya kecil bangun, tidur, ku terus mandi, enggak, ini ku terus lihat HP, ya kan, enggak bisa dipungkiri, bukan sholat subuhnya dulu, lihat HP-nya dulu, ya, ini, kalau kita kirim sesuatu, maka nama ini, harus sudah hilang, ya, paling sedikit, namanya pasiennya tidak ada, ya, kalau, tidak bisa, itu kan bisa gampang di crop, ya, foto-foto itu, atau ditutupi, dicoreti, pakai, kan kita bisa edit, jadi tanpa nama ini, karena apa, karena kalau ada nama, maka pasien itu bisa komplain, dokter kan tidak punya izin, untuk memberikan ini kepada orang lain, meskipun itu teman kita, atau sejawat kita, dan saya tahu dok, dokter itu ada sumpah dokter, meskipun pasien sudah meninggal, tidak boleh dibocorkan rahasia, ya, dan ini pasien akan bisa tahu, jadi pada media sosial, berbagi kasus secara online, tetap rahasia jabatan, menghilangkan identitas pasien, tetap minta persetujuan pasien yang bersangkutan, yang kedua, berhati-hati dalam memberikan opini, mengenai sejawat, pegawai, fasilitas pelayanan, dan sebagainya, hati-hati sekali, dok, saya, pamannya, Tuan Amin, yang dirawat oleh Dr. Dodi, di rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo, salah apa, saya mau tanya tentang, keadaan sakit paman saya, mengapa Anda mau tanya, karena saya yang membiayai, hati-hati, oh dia sakit kanker prostat, gini-gini, sudah membuka raja jabatan saya, meskipun, kalau kita datang suami istri, kita menjelaskan, kita tidak tanya, ini apanya, istrinya, mana surat kawinnya, tidak tanya gitu kan, saya pernah ditegur di rumah sakit swasta, beberapa puluh tahun yang lalu, orang asing, kebetulan pasiennya, kemudian saya visite keesokan harinya, dokter, siapa yang memberi izin dokter, untuk memberitahu keadaan penyakit saya, kepada istri saya, jadi hati-hati, kepada istri saya, belum tentu mereka itu, ada perjanjian, semua diketahui-diketahui, tidak, jadi hati-hati sekali, sebaiknya, misalnya saya anaknya dok, kalau kita tahu persis anaknya, dan kita sudah tahu, boleh, tapi tetap di rekam medik Anda itu, ditulis saya beritahu ini, kepada anaknya yang namanya si Amin, tapi hati-hati dalam hal ragu-ragu, dok itu tetangga saya dok, itu dia juga pegawai saya, sakitnya apa dok, saya boleh tahu, tidak boleh, karena itu di ruangan, di rumah sakit manapun, boleh ditulis DPJP-nya, dokter Yusuf, SPOKK, dan sebagainya, tapi jangan ditulis diagnosanya, itu rahasia jabatan, dulu di Setomo, jamannya sudah masih lama, ditulis, Tuan Bahri, DX, CA Prostat, DX, batu ginjal, itu rahasia jabatan, nanti temannya sekantor besuk, gini lihat, oh dia itu batu ginjal, ginjal itu bisa gagal ginjal, berarti dia tidak bisa jadi kepala, tidak bisa naik, padahal kan belum tentu begitu, sehingga ada pasien saya, cangkok ginjal, sudah puluhan tahun, saya tanya, bagaimana, oh baik-baik saja, kerja di mana, oh tetap dok, seperti dulu, tapi saya tetap tidak bilang, kalau saya ini cangkok ginjal, kalau saya cangkok ginjal, karirnya tidak bisa naik, dan kita tidak akan beritahu, jadi dia pada waktu itu mungkin, cuti luar tanggungan 3 bulan, kemudian sebagainya, sebagainya tetap masuk, dan sebagainya, hati-hati kita sebagai dokter, ada sumpah, dan pasien itu tahu semua, kode etik kita, aturan kita semua, jadi dengan adanya dunia maya, lebih hati-hati lagi, karena semua bisa terbuka, ini di luar negeri, ini tidak boleh, ini operasi 7 jam, kemudian datang perawat yang baru, dokter yang baru, kemudian berfoto, kemudian ini semua tidak boleh, karena ada pasiennya, meskipun hanya tangannya, atau kakinya, atau tanpa wajahnya, ini boleh, tidak ada pasiennya, ini mereka sangat bangga, bisa di rumah sakit di Bandar Aceh, ini teman-teman saya, kemudian foto, boleh, tidak ada pasiennya tapi, jadi dunia maya, kita mudah diakses, meskipun kita ada setting privacy, meskipun Mark Zuckerberg, kamu bisa ngilangkan apa semua yang di Facebook, itu semua bohong, karena yang sudah masuk ke dunia maya, kita delete di kita dan teman-teman kita, tetapi yang tersimpan di sana itu masih ada, itu bisa dicari dan bisa ketemu, lebih sulit mencegah orang lain, mengepost tentang Anda, foto, video, meskipun begitu Anda bisa melapor sebetulnya, suatu ketika pernah di Australia itu sangat hati-hati, karena adanya pedofili, jadi kalau di, saya pernah ke sana, cucu saya berenang, anak saya bilang, tidak boleh memotret di sini, karena banyak anak-anak, nanti itu di foto, kemudian ada pedofili yang abnormal itu, akan mencari anak itu atau ngepost, jadi suatu ketika ada warning, bahwa di Facebook, Twitter, dan itu kita jangan ngepost fotonya anak-anak, dan bagaimana orang bisa menculik tahu, jam berapa ke sekolah, yang jemput ini neneknya, atau pamannya, atau sopirnya, karena dia bisa hack masuk ke dalam media sosial kita, sopir saya Pak Warji, nanti jemput cucu saya di sekolahnya SD ini, besoknya gitu lagi, bisa tahu dia, maka dia akan tahu, namanya anaknya, namanya sopirnya, dan semua, jadi jahat sekali dunia maya itu, hati-hati kita sekarang, hanya satu sebetulnya yang dikemukakan oleh Dr. Brahmana tadi, ini yang tidak bisa digantikan di dunia maya, komunikasi pasien dokter, meskipun dengan hello doc, atau hi doc, dan sebagainya, kita bisa lewat messaging, bisa video conference, bisa memperlihatkan mata kita yang bengkak, tapi lain, bahwa ini adalah survei di suatu siang, di suara Surabaya, penyiarnya sangat pandai, dia mengumpulkan data-data, menurut Anda silahkan langsung di WA, dokter itu harus bagaimana, kan waktu itu di mas media sedang banyak masalah dengan dokter, kesimpulannya dua, dokter harus ramah, harus teliti, harus pandai, hati-hati, ramah kita bisa, belajar bisa, saya dulu memang agak autistis, terus jadi dokter, belajar sampai bisa ngomong, seperti Dr. Brahmana, harus teliti, teliti ini hati-hati, saingan kita satu, komputer, dikatakan bahwa robot, itu nanti akan bisa lebih teliti, dari seorang dokter yang pinter, karena dokter itu bisa lupa, kalau robot tidak, dia akan meneliti, di fransi ini, yang positif mana, kesimpulannya ke sini, tapi yang ngomong ini lupa, bahwa robot itu bisa ada bugnya, bisa ada virusnya, harus pandai, kita semua dokter, tidak ada yang terlalu pandai, semua rata-rata bisa jadi dokter, ini jadi satu masalah, bagaimana dokter yang mendiagnosis sendiri, menggunakan informasi dari cyber medisi, jadi dokter Google, saya juga kalau tentang rumah dan sebagainya, saya ke insinyur Google, tanya dulu baru ke insinyur saya, pasien cenderung menganggap, informasi di internet, nyata dan benar, meskipun semua yang jelek-jelek, ada di internet, jika tulisan itu dinarasikan, ditulis dengan meyakinkan, dengan ilmiah, banyak istilah asing dan sebagainya, dianggap lebih benar, daripada pendapat dokter, dokter Jodi, kalau saya katanya, kalau obat ini, pada penyakit saya ini, bisa begini dok, ini tidak bahaya, dokter siapa yang ngasih tahu, saya baca di internet, karena saya senior, saya bisa ngomong, bapak kalau begitu, berobat di internet saja ya, lebih enak di rumah, saya itu sudah antri, bayar dan sebagainya, undah dokter, terusnya, pasien percaya pada informasi tersebut, mendiagnosis dirinya dengan keluhan yang merasakan, mengobati dengan obat yang tertulis di internet, masalah muncul, sekarang semua sudah lebih patuh pada hukum, ketika obat tersebut sulit didapatkan di apotek, karena harus melalui resep dokter, apa yang dilakukan, pasien yang sudah kadung yakin ini tidak dapat hilang akal, datang dengan ke dokter hanya untuk meminta resep yang dimaksud, jadi true story, laki-laki 49 tahun dia datang, bagaimana bapak saya bisa membantu apa, apa keluhannya, undah dokter, tolong saya dituliskan obat levofloxacin 500 sekian-sekian-sekian berapa hari, tuh, bapak apa, oh saya ini prostatitis dok, sudah dok, saya sudah baca semua itu, bagaimana sikap kita yang seperti itu, lalu terus sudah beli obatnya, enggak apoteknya enggak ada semua yang mau ngasih levofloxacin, katanya itu obat keras, betul apoteknya betul, prinsipnya adalah kita tetap dokter, kita punya kodeki, mengarapi pasien yang seperti ini, seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas, dan mempergunakan seluruh ilmuwan, keterampilannya untuk kepentingan pasien, tetap kita lakukan, Pak saya harus menanyakan pada bapak, riwayat penyakitnya ini dengan teliti, setelah itu nanti akan saya periksa, lalu saya akan mengambil kesimpulan, mungkin saya bisa tahu langsung diagnosisnya, mungkin juga mungkin differential diagnosis, atau beberapa diagnosis yang mungkin, nanti saya pertimbangkan, mana yang menurut saya terbaik untuk mendapatkan, untuk di terapi, tetap kita lakukan step-step itu, oh ya, karena pasiennya banyak ya, satu hari 50 itu, sudah saya tuliskan gini-gini, jangan, itu melanggar itu, oleh karena itu, sikap seorang dokter dalam kasus ini, bijaksana dan tenang, orang-orang yang dokter, termasuk saya, kadang-kadang temperamennya tinggi, harus belajar bagaimana call centernya, telekomsel, bank niaga, dan sebagainya, kalau jawab kita tidak pernah marah, jawabnya data-data saja, orangnya marah, biar saja habiskan energi untuk marah, kemudian kita jawab data-data saja, karena tujuan mulia dari profesi kita adalah, untuk kepentingan pasien, bukan harga dirinya, apalagi untuk amarah, kita semua sudah tahu, marah itu tidak baik, mempertimbangkan, sumpah dokter, I will respect the autonomy and dignity of my patient, hak-haknya dia, untuk baca internet, untuk mendianusiasi dirinya sendiri, itu haknya, dan kita hormati, tapi kita tetap menjalankan, secara etis dan profesional, samping itu, ini yang penting juga, antar sejawat, memperlakukan teman sejawatnya, sebagaimana ia ingin diperlakukan, ini kalau orang cari second opinion, coba gali, sebelumnya dia pernah ke dokter mana, hati-hati, kalau bilang nanti, dok, dokter A itu bilang ini dok, itu bagaimana kita tidak boleh, oh dokter A itu salah, yang benar saya tidak boleh, dalam hal itu kita terangkan, bahwa kita manusia, menurut ilmu saya, maka Anda kemungkinan besar ini, dan bukan itu, mungkin saya benar, mungkin dia salah, mungkin dia salah, saya benar, mungkin kita dua-dua salah, yang benar hanya Tuhan, jadi kalau sudah seperti itu, maka kalian harus belajar, untuk menjadi berbicara sebagai ustadz, atau pendeta, atau pendana, nah ya betul, jadi kita tetap harus berbibawa, ini kesejawatan, ciri profesi kita, sejawat dokter, sejawat dokter, sejawat dokter, jangan saling membenci, apalagi saling mencela, nah ini, sahabat sejati yang senantiasa, menutup kekurangan sahabat yang lain, tapi harus sama gendernya, jadi ada kode etik kita, dan yang terakhir adalah, ini pasti dokter, ini apa, alihukum ini ya, tenang saja, ada sudah ini, ada undang-undangnya, di setiap rumah sakit, ada jurnal CQ, jurnal etik ke dokter Indonesia, bisa dilihat di online gratis, telemedis, seperti ini, robot Sofia, tahu semua ya, bisakah dia menggantikan dokter, karena dia bisa menjawab, semua apa memori yang kita masukkan, dan sekarang sudah ditambah, dia bisa bermimik, bisa tersenyum, bisa marah, dan sebagainya, yang tidak bisa digantikan robot, adalah human touch, saya tidak tahu, apakah robot sekarang itu, sudah bisa bikin kulit manusia, belum bisa, kasih sayang, serasional, kearifan, hubungan batik, passionate, emosional, dan kontak mata, kita didisrupsi dengan, e-medical record, kita sibuk, sebab, EMR nya di grahamerta, atau sutomo, lain dengan di rumah sakit yang lain, harus cari dulu, tambah, kemudian keterangan, swabnya, S jadi ketik, keterangan lagi, masukkan gitu ya, setiap program lain, tergantung insinyurnya yang bikin, tetap ada kontak mata, jangan lihat laptopnya saja, atau lihat desktopnya, tapi lihat pasiennya, kontak mata, dan ada hubungan emosional, robot sampai sekarang, cuma bisa salaman seperti ini, dan dingin, tetapi, kita semua harus, tetap masuk, atau tune in dengan teknologi yang ada, introspeksi kita ini kurangnya apa, di dalam komputer, internet, dan robot, itu semua dimasukkan, karena yang masukkan orang pinter, hybrid dengan internet of things, kita tetap pakai, saya berdiri di sini, saya bawa satu HP di sini, karena apa, karena saya pengalaman, di New Zealand tahun 2011, ada kepa bumi, langsung harus lari, maka harus ada yang kita bawa, kemudian, kemudian, itu gunanya internet of things-nya kita, tetap etis, jaga rahasia jabatan, ingat rahasia jabatan, rahasia jabatan, senyum, kontak mata, kalau kita ketemu sama pasien, di mana saja, saya tidak berani memuat fotonya, yang cantik-cantik, atau yang gandeng-gandeng, ya foto saya yang jelek saja, saya taruh di sini, siapa, dokter yang tanya lebu dulu, jangan dokternya diem, mungkin zamannya, generasi yang lalu, dokter itu seperti dukun, diem saja, beri waktu cukup, menyampaikan keluhan, listen to the patient, jangan dipotong ceritanya, dengarkan dengan baik, sambil profiling, sampai kita lihat, ini orang ini jenis apa sih, mau cari gara-gara, atau memang dia sakit, dan sebagainya, jangan perlihatkan, bahwa kita tergesa-gesa, antara lain, jangan lihat gawe kita, meskipun ada di situ, kalau kita sedang sibuk dengan pasien, boleh getar, itu ada memorinya, juga jangan, sebentar-sebentar lihat gini, sekalipun, petunjuknya, jangan lihat pintu keluar, jadi kita mengendaki, pasiennya cepat keluar, dengan lihat pintu keluar, ya sudah, kita ini pelayan, kita pelayan masyarakat, dengarkan juga, yang disampaikan pengantar, mungkin benar, jawab hati-hati, jujur, kalau kita belum tahu, differential doctors disampaikan, ini kira-kira, paling sedikit ada lima, mungkin demam berdarah, mungkin injetivus, mungkin infeksi virus, saya belum bisa menentukan, tapi yang terbaik, saya akan beri ini, besok atau dua hari lagi, dengan hasil laborat datang, mungkin kita bisa lebih tepat, sekali-kali, jangan memberikan garansi, atau saya jamin berhasil, jangan melihat HP, jangan terlihat tergesa-gesa, meskipun memang kita tergesa-gesa, dan jangan remehkan keluhan pasien, terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.